Intro Assalamualaikum Hai baraya jumpa lagi Dalam video kali ini, kita akan berkenalan dengan jenis-jenis pesticida beserta karakter, dan kegunaannya Sebelum kita lanjut subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu Terima kasih Oke lanjut Petani Indonesia, sudah tidak asing lagi dalam menggunakan pesticida, untuk usaha taninya Namun, kadangkala para petani, belum memahami apa itu pesticida Kondisi seperti ini, sering dijumpai di daerah yang mayoritas penduduknya, bermata pencaharian sebagai petani Petani sudah terbiasa menggunakan pesticida, namun apa, dan bagaimana sistem dari pola kerja pesticida, belum dipahami Hal ini, yang menjadi penghambat bagi petani, untuk mengaplikasikan pesticida secara tepat, dan bijaksana Pesticida secara harfiah berasal dari kata pes, hama, dan sit, pembunuh, yang berarti pembunuh hama Pesticida adalah semua zat kimia khusus, digunakan untuk mengendalikan, mencegah, atau menangkis gangguan serangga, minatang pengerak, nematoda, bulma, virus, bakteri, serta jasad renik yang dianggap hama Pesticida dapat digolongkan berdasarkan organisme pengganggu tanaman, sasarannya yaitu Insektisida digunakan untuk mengendalikan hama berupa serangga, kelompok insektisida dibagi menjadi buah yaitu Popisida mengendalikan telur serangga, dan Larvasida mengendalikan larva serangga Akarisida digunakan untuk mengendalikan akarina tumau atau mir Moluspisida digunakan untuk mengendalikan hama dari bangsa Siput Molusca Kaudentisida digunakan untuk mengendalikan hewan pengerak, seperti tikus Nematisida digunakan untuk mengendalikan nematoda Funisida digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan kunci atau jamur Bakterisida digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri Herbisida digunakan untuk mengendalikan bulma tumbuhan pengganggu Albisida digunakan untuk mengendalikan ganggang alga Istisida digunakan untuk mengendalikan ikan buas Avisida digunakan untuk meracuni burung perusak hasil pertanian Repelan, pesticida yang tidak bersifat membunuh, hanya mengusir hama Atraktan digunakan untuk menarik atau mengumpulkan serangga ZPT digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman, yang efektifnya bisa memacu, dan menekan pertumbuhan Plan aktifator digunakan untuk merangsang timbulnya kekebalan tumbuhan, sehingga tahan terhadap penyakit tertentu Sedangkan menurut cara kerjanya, pesticida dibagi tiga yaitu Sistemik, pesticida yang diserap oleh organ-organ tanaman, baik lewat akar, batang, maupun daun Dan selanjutnya ditransportasikan mengikuti aliran cairan tanaman ke bagian tanaman yang lain Non-sistemik sering disebut dengan kontak, pesticida ini tidak bisa diabsorsi oleh jaringan tanaman, hanya menempel di badan luar tanaman Sistemik lokal sering disebut semisistemik atau transminar, di mana pesticida ini diserap oleh jaringan tanaman, tetapi tidak atau kurang disebarkan ke bagian tanaman lainnya Berdasarkan waktu aplikasi, pesticida dibedakan menjadi tiga Repentif atau protektif, di mana pesticida ini berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu hama, dan penyakit Kuratif, pesticida yang diaplikasikan setelah terjadinya infeksi, tetapi sebelum gejala serangan muncul Eradikatif, yaitu pesticida yang diaplikasikan setelah gejala serangan muncul Berdasarkan formulasi, dan bentuknya yang biasa ditemukan, di Indonesia, pesticida dibedakan menjadi Cair Emulsible Concentrate SC, berbentuk pekatan cair dengan kandungan bahan aktif yang cukup tinggi, dengan kandungan bahan pelarut berbasis minyak Soluble Liquid SL, merupakan pekatan cair, jika dicampur air akan membentuk larutan Soluble Concentrate in Water SCW, formulasi ini mirip SC, tetapi pelarutnya berbasis air sehingga, bila dicampur air akan membentuk larutan homogen Flowable atau Flowable in Water, berbentuk konsentrat cair, yang sangat pekat jika dilarutkan dalam air, akan berbentuk suspensi, atau seperti minyak mengambang dalam air Granul 1. Butiran Granul G, berbentuk butiran yang siap pakai dengan konsentrasi bahan aktif rendah 2%, diaplikasikan dengan cara ditabur 2. Water Dispersible Granul WG atau WDG, berbentuk butiran mirip G, tetapi penggunaannya harus diencerkan dengan air, dan digunakan dengan cara disemprot 3. Soluble Granul SG, bentuknya mirip, dengan WG, dan harus diencerkan dengan air, dan diaplikasikan dengan cara disemprot 4. Umpan Bait B atau Ready Mix Bait RB atau RMB, umpan siap pakai yang sudah dicampur dengan pakan, yang berbentuk sediaan yang paling banyak digunakan dalam formulasi rodentisida Padat 1. Wetable Powder WG, berbentuk tepung dengan bahan aktif relatif tinggi 50-80%, jika dicampur air akan membentuk suspensi 2. Soluble Powder S atau SP, berbentuk tepung, yang jika dicampur air akan membentuk larutan homogen 3. Tepung Hemus Das D, berbentuk tepung yang siap pakai tidak perlu dicampur air, dengan konsentrasi bahan aktif rendah 2%, dan diaplikasikan dengan cara dihembuskan 4. Seed Blessing SD atau Seed Treatment ST, formulasi khusus berbentuk tepung, atau cairan yang digunakan dalam perawatan benih Agar diperoleh hasil penyemprotan yang baik, dan merata disarankan tidak kurang dari 40 butiran semprot per cm persegi, untuk pesticida sistemik Sedangkan untuk pesticida kontak butiran semprot minimal 70 butiran semprot per cm persegi Untuk mendapatkan hasil penyemprotan yang baik harus seimbang, antara dosis, konsentrasi, dan volume, serta spuyer yang dipakai Semakin halus pancarannya, semakin baik Waktu penyemprotan pesticida bisa pagi hari, tetapi lebih baik pada sore hari, karena hama aktif pada sore, dan malam hari Jangan menyemprot saat panas terik, saat angin kencang, mau turun hujan, dan di saat ada embun Dengan mengenal, memahami, dan mengaplikasikan pesticida secara benar, dan bijaksana Diharapkan dapat menghasilkan, produk pertanian yang berkualitas dengan hasil optimal Namun masih tetap memperhatikan, kaedah keseimbangan yang berlaku Demikian video kali ini semoga bermanfaat, dan menambah wawasan kita Akhir kata, sekian, dan terima kasih, karena sudah menonton Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton